Halo sahabat, Bistir Purka disini, kali ini kita main game japa dan nostalgia di hape tipon t323 yang pastinya ini seru Untuk gamesnya sendiri disini saya sudah install untuk resolusi layar yang sesuai dengan hape tipon t323 ini Disini ada beberapa game japa yang seru pada masanya, yo tanpa lama-lama langsung aja gas main game Pertama disini kita punya game dari americas army special operation dari pendornya gamelope, game ini tuh dulu seru banget ya dimainkan di hape japa Apakah ada yang masih ingat dengan game satu ini, yo sambil nostalgia kita coba mainkan Ya gamesnya udah mulai, untuk level pertama disini kita pakai pesawat, untuk piu kameranya ini dari samping, untuk grafiknya ini sudah bagus ya untuk ukuran game hape japa Untuk game ini sudah dilengkapi dengan epic suara, jadi kesannya keren ya, cuman disini tidak ada back sound musiknya saat memainkan game ini Btw dulu kalau main game japa yang gak ada back sound suaranya tuh enaknya sambil dengerin mp3 ya di hape Untuk main game japa di hape tipon ini sendiri ini terbilang lancar Untuk resolusi layar game japanya di hape ini pakai yang 220x176 ya, rata-rata buat hape tipon qwerty Dan untuk kontrol main gamenya sendiri ini bisa pakai tombol navigasi d-pad di atas seperti ini atau pakai tombol numeric qwerty yang ada di bawah Lanjut game yang kedua disini ada game Prince of Persia yang pastinya sudah pada tau dan pernah memainkannya juga dulu di hape japa Ini adalah game japa adventure aksi yang seru banget dulu dimainkan, sambil nostalgia kita coba mainkan kembali Untuk grafik gamesnya sendiri ini piw kameranya ini dari samping dan ini terbilang bagus juga ya untuk ukuran game hape japa Kalau gak salah untuk petualangannya sendiri ini lumayan jauh juga Saking populernya dulu game Prince of Persia ini ada beberapa versi buat hape japa Btw waktu dulu kalau kita cari game buat hape japa tuh biasanya kita buka warp trick, gratis window, warp dump atau warp Wabda ya itu alamat game hape japa legend waktu dulu ada yang masih ingat Atau waktu dulu punya alamat game japa favorit tersendiri boleh share komentar di bawah ya Lanjut game yang berikutnya disini ada game Rayman card game resin satu ini tuh dulu seru banget ya dimainkan Karena game ini tuh mirip kayak game CTR PS1 Disini untuk playernya sendiri ini bisa dipilih dan lumayan banyak juga disini kita pakai Rayman Untuk tempatnya juga disini lumayan banyak sambil nostalgia disini kita coba mainkan Untuk gamesnya ini beneran seru dan waktu dulu main game Rayman card di hape japa udah berasa kayak main game CTR PS1 ya Berikutnya dan terakhir disini ada game XII game japa aksi petualangan yang seru dimainkan waktu dulu Dan tentunya game ini masih satu pendor ya dari game LOB Oke sambil nostalgia dan biar tidak penasaran kita coba mainkan Gamesnya udah mulai dan untuk grafiknya sendiri ini meskipun dari samping ini keren ya Disini untuk gamesnya sendiri ini sudah dilengkapi dengan efek suara meskipun ini tidak ada back sound musiknya tapi tetap seru sih Oke mungkin sekian dulu untuk main game japa dan nostalgia di hape qwerty tipon T323 ini Maaf sebelumnya gak bahas banyak buat game japa untuk resolusi hape layar ini ya karena resolusinya 220x176 Agak sedikit susah buat cari gamenya karena gak sebanyak resolusi hape qwerty yang 320x240 Tapi keseluruhan buat main game japa di hape tipon ini tetap lancar tanpa adanya kendala Jika ada pertanyaan atau input tambahan tentang game hape japa waktu dulu Boleh komentar di bawah like video ini share dan subscribe Terima kasih sudah support peste porka kita jumpa lagi di update berikutnya yuk Terima kasih sudah menonton